Intro Ketua tim pemenangan pemilu PD Perjuangan Puan Maharani meyakini Megawati Soekarno Putri dan Susilu Mamang Yudhoyono Kelak akan duduk satu meja Hal itu diutarakan Ketua DPR RI itu di Gedung DPR Senayan, Jakarta Pada Selasa 20 Juni Merespons tweetan SBY yang mengaku bermimpi bertemu dengan Megawati Menurut Puan, pada saatnya mimpi SBY bisa menjadi kenyataan Intro Sebelumnya, SBY menceritakan mimpinya bertemu dengan Megawati dan Presiden Jokowi Dodo Cerita itu disampaikan SBY lewat akun Twitternya At SBY Yudhoyono Dia menunturkan, dalam mimpinya itu Presiden Jokowi datang ke rumahnya di Cikias SBY dan Jokowi lalu menjemput Megawati di kediamannya Dan kemudian bersama-sama berangkat ke Stasiun Gambir Di Stasiun Gambir ketiganya sudah ditunggu Presiden ke-8 Lalu, sang Presiden yang terpilih itu berbincang-bincang dengan mereka Sebelum akhirnya memberikan tiket kereta api untuk Megawati, SBY, dan Jokowi Ketiganya dibelikan kartis kereta api ke Jayana Yang memiliki rute arah ke Jawa Tengah dan Jawa Timur Selanjutnya, ketiga tokoh negara itu disebut naik kereta api bersama Sambil menyapa rakyat sepanjang jalan Namun, ketiganya berpisah ke tempat tujuan masing-masing SBY kemudian turun di Stasiun Solo Jawa Tengah bersama Presiden Jokowi Dimana sang Presiden ke-7 pulang ke rumahnya Dan SBY melanjutkan perjalanan dengan bus Menuju kampung halamannya di Pacitan, Jawa Timur Sementara itu, Megawati disebut terus menumpang kereta api Menuju belitar Jawa Timur untuk berziarah ke makam ayahnya Presiden pertama Bung Karno Terima kasih telah menonton!